Jelang Natal dan Tahun Baru petugas Disko Perindak Satgas Pangan Polres Gresik TNI dibantu Bepom Provinsi menggelar sidak makanan dan minuman di pasar modern Gresik. Dari dua pasar modern tersebut, petugas gabungan menemukan puluhan makan minuman kemasan botol rusak dan kaleng berkarat. Jeruk impor China menjamur yang tidak layak makan. Setelah didata dan disita puluhan, makanan minuman tersebut expired, langsung dimusnahkan di tempat. Sidak petugas Disko Perindak Kabupaten Gresik dibantu Satgas Pangan Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik, Dinas Pertania dan Badan Pomp Provinsi menyasar pasar modern di Jalan Sumatera Kebumas Gresik. Di sualayan tersebut, petugas gabungan memeriksa gere atau rak jualan. Selama setengah jam, tim gabungan berhasil menemukan 25 minuman kemasan botol dalam kondisi penyok dan kedaluarsa atau expired. Puluhan botol minuman tersebut langsung disita. Petugas juga mendapati susu kaleng penyok dan berkarat. Tak hanya itu, petugas menemukan hampir tumbukan bumbu basah izin edernya sudah mati. Petugas kemudian mendata dan menyita sekaligus memberikan teguran dan pembinaan di tempat kepada manajer toko. Yang disida apa? Disida itu barang-barang yang terkait dengan barang-barang yang, peredaran barang yang kadula warsa, masanya, keizin edernya, kadula label, itu semua diteliti. Bahaya nggak apa itu Pak? Kalau itu melewati batas kadula warsa yang membahayakan konsumen. Ini yang ditemukan, yang ditarik, apa? Tidak dimusnahkan atau gimana Pak? Langsung dimusnahkan tadi itu. Diamunirkan oleh toko sendiri dan kita menyaksikan. Sementara itu di pasar modern lain di Jalan Dr. Wahidin ke Bomas Keresik, petugas kabungan juga menemukan mamin yang tak layak jual dan konsumsi. Di antaranya 10 kg jeruk impor sentang asal Cina dalam kondisi berjamur dan busuk. 22 minuman kaleng koktel impor dalam kondisi kaleng rusak dan berkarat. Sidak mamin menjelang libur natal dan tahun baru tersebut, sengaja digelar untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada konsumen maupun warga yang berbelanja mamin di pasar modern. Dari hasil termuan tersebut, sidak akan digelar secara rutin. Tak hanya saat menjelang nataru, namun hari-hari biasa pun agar dilakukan baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Muhammad Bashoi, Surabaya TV